Rusia telah mengembangkan proyek baru untuk kapal selam nuklir strategisnya. Proyek baru ini muncul setelah kapal Rostov-Ondon Rusia hancur di rudal Ukraina. Kapal ini akan menggantikan kapal selam seri Borei setelah tahun 2037 mendatang. Demikian disampaikan Wakil Direktur Jenderal Biro Perancangan Sentral Rubin Rusia yakni Sergei Stavronov. Kapal selam nuklir strategis generasi berikutnya, akturus konsepnya telah dipamerkan pada ekspoingkatan darat 2022. Baru akan muncul di angkatan laut pada paruh ke-2 abad ke-21. Konsep ini mungkin bukan satu-satunya, ada konsep yang lebih sederhana dalam jangka menengah. Baranov mengatakan bironya menawarkan beberapa opsi untuk kemudian dipilih oleh angkatan laut. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa kapal selam nuklir strategis Rusia di masa depan akan diperkecil ukurannya, tetapi akan membawa senjata dan drone dalam jumlah maksimum. Pernyataan ini muncul setelah Rusia kehilangan kapal selam Rostov-Ondon di Sevastopol yang dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Dilaporkan kapal bertenaga nuklir tersebut rusak parah setelah dihantam rudal Somsedo, Ukraina. Penampakan lombong kapal yang belum mengangat juga dirilis oleh sebuah kelompok investigasi yang menganalisis konflik bersenjata. Menurut pendapat para ahli, kerusakan yang parah akan membuat kapal selam tersebut hilang dari armada laut hitam Rusia sampai perang berakhir. Perbaikan kapal selam ini akan membutuhkan biaya dan waktu yang sangat banyak. Disebut membuat kapal baru dengan kelas yang sama lebih mudah dibandingkan memperbaikinya.